Hai guys welcome back to my channel cahaya sky guys kali ini guys aku bakal ngasih tutorial informasi cara membuat baju unicorn atau dress unicorn unicorn baru bisa cross-school simulator langsung aja kita mulai jadi itu dress unicorn ya guys nah pertama-tama kalian ganti pakaian ya guys ke baju casual wear spring ya inget casual wear spring ya guys bukan casual wear summer ya jadi casual wear spring 1 ya guys nah inget-inget ya guys casual wear spring 1 kalau misalnya udah ini kita bisa ganti dulu warnanya jadi untuk bagian atasan aku pilih warna ungu gini ya atau yang ini yang ini ya guys lalu di bagian cloud color 2 atau di bagian rocknya aku pilih warna biru birunya yang kayak nah jadi unicorn itu warnanya kan ada kayak rada-rada cerah-cerah ya guys warnanya nah ini kita pilihnya yang ini nah lalu kalau misalnya udah di bagian cara edit item ee rickhand ya guys kalian pilih itu pilih yang namanya Lolita ya Lolita itu apa namanya pokoknya Lolita ini ya guys nah ini kita nah Ambrilla Lolita ya guys nah ini ya guys kalau misalnya udah kalian dapatkan kalian bisa beri warna ya guys untuk warna aku pilih warna ini ya nah ungu nah jadi ini mungkin aku bakal beri warna bagian atasannya warna biru deh guys kita ubah dulu ya guys ke beda lagi terus ininya eh ini biru terus ininya ini nah kayak gini ya guys terus bagian itemnya kalian atur deh bagian ini ya Ambrilla Lolita nya di bagian rickhand nya kalian bisa atur bagian rotation nya dan bagian skill nya ini ya guys skill gitu nah ini nah ini ya inilah ya guys lumayan tinggal di atur lagi ya yuk nah ini mungkin kayak gini ya ntar aku lihat dulu ya guys ini nah sampai seperti ini lalu kalian bisa langsung ke bawahin nah ini ini adresnya agak membanjang tapi enggak sampai panjang banget ya guys ini nah ini dia terus nah seperti ini ya guys ini mungkin merada kelihatan ya guys nah ini masih bisa kalian panjangin lagi kalau misalnya kalian nggak mau lebih kelihatan lagi itunya apanya namanya itunya ya guys kayunya ini bagian bawahnya kalian bisa sampai panjangin tapi aku ngomong panjangin biar lebih biar kelihatan ya guys ininya tuh ini sepatunya atau sandal kaus kakinya gitu nah ini warnanya jangan yang ini ini Ambrilla nya aku mau ganti ke warna yang ini eh bukan yang ini nah udah deh gitu aja sih guys gampang kan nah untuk warna unicorn nya atau warna baju unicorn nya bebas bebas ya guys mau warnanya tuh yang pastel atau warnanya yang nggak pastel juga terserah kalian tapi ini aku pilih warna ini ya guys nah ini dia tuh cantikan guys nah itu anggap aja dibawahnya ya anggap aja nggak ada ya guys udah deh kalian bisa pakai kemana-mana tapi kalau kalian enggak mau ada tangannya yang kayak begini kan bisa pencet item dulu lalu riset pulso ya guys kayak gini ya itemnya pertama-tama item dulu lalapun semudanya itu riset ya guys tapi agak rada lama ya guys kalau ngaturnya kayak gitu jadi lebih baik kayak gini aja ya guys nggak apa-apa lah ya guys nah gimana guys tutorialnya gampang kan semoga tutorial ini membantu ya guys tapi sebelum itu jangan lupa like comment share dan subscribe bye sampai ketemu lagi guys bye bye